Intro Meski hantu memiliki arti yang berbeda dari segala sudut pandang budaya seta agama Tapi, secara umum hantu biasa dikatakan sebagai mahluk goib tak terlihat yang juga memiliki kehidupan serta energi Kepercayaan dengan adanya hantu beberapa orang masih menanggapi dengan berbeda Padahal, ada juga hantu yang bisa muncul wajahnya dalam segala rupa Ada yang berwajah beseri seperti tersorot cahaya dan ada bulan yang terlihat layaknya iblis dan menyeramkan Dari negara-negara di dunia, mereka juga mengenal istilah hantu dan memiliki berbagai nama serta jenis yang berbeda Merhasil dari berbagai sumber Dari hantu-hantu setiap negara memiliki hantu yang paling seram Dan bahkan dikenal paling seram di dunia Berikut ulasannya Tiga hantu paling seram di dunia Hantu wanita baju putih di terowongan Belchin, Swiss Terowongan Belchin yang ada di Swiss ini dibangun sejak 1960 Terowongan ini menghubungkan kota Eptigen dengan Halgendro Pada tahun 1980, terdengar kabar melalui koran lokal bahwa ada seseorang yang melihat wanita tua dengan pakaian serwa putih di terowongan tersebut Kemudian di tahun 1983, ada dua orang pengacara yang mengaku pernah memberikan tumpangan kepada wanita tua yang menghudi terowongan tersebut Mereka juga sempat mengobrol dengan wanita tua tersebut dengan menanyakan kabar Lalu, wanita tua itu menjawab Bahkan ia sedang tidak dalam keadaan baik Setelah beberapa lama, mereka menengok ke belakang lagi Wanita tua itu telah menghilang Hantu Mainak Prahanong Hantu Mainak Prahanong atau bisa saja disebut sebagai Mainak adalah hantu yang berasal dari Thailand Legenda ini sangat terkenal di negara Thailand Bahkan Mainak termasuk ke dalam hantu terseram di dunia Singkat cerita, suaminya harus meninggalkan Nak sendiri yang sedang hamil karena tugasnya sebagai militer Namun, saat menanti suaminya pulang, Nak meninggal dalam keadaan masih mengandung bayi di perutnya Menurut kepercayaan warga Thailand Bahwa seseorang wanita meninggal dalam keadaan hamil maka arwahnya tidak akan tenang dan dapat mengganggu warga sekitar Arwah orang yang meninggal saat hamil disebut dengan P.Tai Hong Tong Klom dalam bahasa Thailand Meninggalnya Nak tidak diketahui oleh suaminya Hingga suaminya pulang ke rumah dan menemui istri Hingga suaminya pulang ke rumah dan menemui istri dan juga anaknya yang terlihat baik-baik saja Sampai suatu saat Mark merasa ada yang janggal dengan istrinya Dan Mark pun merasa aneh dengan kelakuan dari istrinya Hingga akhirnya, Mark mengadari bahwa selama ini bersamanya adalah hantu Bukan istrinya yang sebenarnya Pocong Pocong merupakan hantu dari Indonesia yang tergolong hantu terseram Meskipun memiliki wujud seperti guling Namun, Pocong adalah seseorang yang telah meninggal Tetapi arwahnya perangkap di dalam kain kafan saat sudah dikuburkan Banyak yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal jiwanya akan menetap di bumi selama 40 hari Namun, jika tali kain kafan yang ada di kepala dilepas ketika menguburkan mayat dalam 40 hari Maka, mayat akan keluar dari kubur Yang terbentuk asap lalu lama-lama berubah menjadi pocong Namun, jika tali kain kafan yang ada di kepala tidak dilepas ketika menguburkan mayat dalam 40 hari Maka, mayat akan keluar dari kubur yang berbentuk asap lalu lama-lama berubah menjadi pocong Pocong ini menghantui keluarga-keluarganya yang belum melepas tali yang ada di kepalanya Ia mendatangi keluarganya karena ingin meminta tolong agar talinya dilepaskan Hantu ini tergolong paling seram karena banyak yang menduga sebenarnya potong tak dapat memperlihatkan mukanya Karena ikatan tali kafan Jangan lupa subscribe ya guys dan like share tentunya Agar channel ini selalu memberikan video yang bermanfaat bagi kita semua See you in the next video Sub indo by broth3rmax